Intro Dalam kehidupan yang penuh dengan kebutuhan ekonomi, banyak orang yang tergoda untuk mengambil jalan pintas. Meskipun dengan cara berhutang yang disertai bunga atau riba. Memenuhi kebutuhan hidup adalah hal yang wajar, seperti membayar biaya pendidikan, perumahan, atau kesehatan. Namun, tanpa disadari, kita berada pada jebakan riba. Hutang yang terus bertambah dapat menjadi sebuah beban. Islam memandang riba sebagai bentuk penindasan, karena hanya menguntungkan pihak pemilik modal dan menjerumuskan yang lemah. Dalam situasi ini, penting bagi setiap muslim untuk mencari solusi halal dan penuh berkah agar terhindar dari riba yang dapat merusak dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Abbaqarah ayat 275. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia. Terima kasih. 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 Riba itu apa Bu? Tahu Bu riba itu apa Bu? Tahu. Ayatnya nih Bu. Kalau dalam Al-Quran ayat 275 di surat Al-Baqarah. Yang artinya nih Bu. Orang-orang yang memakan riba. Siapa aja mereka? Yang menerima, yang memberi. Adanya riba karena adanya utang. Iya kan? Kalau gak ada utang ada riba gak Bu? Gak ada. Di tempat saya sampai ada orang yang hanya hutang 1 juta di bank keliling. Bank keliling Bu. Dalam waktu 6 bulan dia harus menyerahkan rumahnya. Hutangnya cuma 1 juta. Hutangnya 1 juta dikasihnya 800 harus bayar. 1 juta 4. Ada yang begitu Bu? Ada. Mana orangnya? Ya. Mana orangnya? Itu riba namanya Bu. Itu riba. Ustadz kami terpaksa suami di PHK. Anak sekolah. Kami butuh dan lain sebagainya. Bu kita punya Allah yang maha kaya. Yakin gak? Yakin. Yakin gak? Yakin. Kalau yakin kenapa masih bermain riba? Bahasa sederhananya nih Bu. Bu. Siksaan nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur. Kalau kata orang kaya jengan mah limbung. Jalannya lim? Bu. Terseok se? Terseok seok Bu. Sama seperti orang gila seakan-akan mas. Apa? Seperti orang kesurupan Bu. Itu akibat riba. Konon dalam tafsiran. Karena apa? Karena terlalu banyak yang dia makan. Dengan cara jahat. Dengan cara aniaya. Dengan cara dolim. Menyebabkan dia tidak bisa bangkit. Tidak akan memakan riba kalau ibunya tidak. Bin jam. Sekarang gimana caranya agar kita ini terbebas dari? Utang. Dari riba. Dari hutang. Yang pertama nih Bu. Mau tahu Bu caranya Bu? Mau bebas dari hutang Bu? Mau bebas dari riba Bu? Mau dulu? Yang pertama. Pola pikir dirubah Bu. Jangan jadikan pinjaman. Hutang sebagai pintu rejeki. Harus dijauhi. Kalau tidak begitu nanti tidak punya-punya Ustadz. Eh punya Allah yang mah kaya kok. Tenang saja. Yakinkan dulu. Jadi rubah ininya. Rubah men. Pola pikirnya dirubah. Yang kedua ayo berkarya. Ayo berbuat. Ayo berbuat. Banyak lahan yang kosong. Banyak aset yang tidur. Itu maksimalkan. Sehingga apa? Sehingga kita produktif. Masalahnya di kita itu Kang. Tidak mau capek tapi pengen hidupnya. Tenang. Enak. Ini perkaranya nih. Masalahnya tuh disini. Jadi kalau kita pola pikirnya masih keutang. Maka akan terjebak pada ribah. Dan bahayanya kalau kita sudah bertransaksi dengan ribah Bu. Kita sulit untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Kalau dalam surat Al-Isra. Alam semesta ini semuanya bertasbih. Walakin latafqahuna tasbihahum. Alam semesta ini semuanya bertasbih memuji Allah. Termasuk badan. Yang ada di dalam diri kita ini. Bertasbih. Kalau kita memakan ribah. Atau memberikan peluang kepada orang lain ribah. Maka barang-barang ribah yang kita masukkan. Yang kita makan. Akan menjadi makanan. Akan menjadi darah. Akan menjadi daging. Akhirnya apa Bu? Mata kita sulit untuk melihat kebaikan. Telinga kita sulit untuk menerima nasihat yang baik-baik. Hati kita juga selalu busuk. Lihat tetangga. Oh jangan-jangan nih orang nih nih nih. Ya Bu ya? Suka gitu enggak Bu? Karena kalau ini. Kalau ini mendengarnya yang buruk-buruk. Yang baik tuh enggak masuk. Apa bisa? Telinga kita dua-duanya bekerja mendengar kebaikan dan keburukan. Tak bisa. Kalau sudah terpenuhi dengan keburukan. Maka yang baik sulit. Bangun untuk sholat susah. Ya sedekah susah. Nerima nasihat susah. Ngomong yang baik-baik juga Su. Kenapa? Karena banyaknya makanan-makanan haram yang masuk ke dalam perut. Itu dari segi diri kita Bu. Belum lagi kalau punya utang. Ditambahin riba hidupnya cemas Bu. Karena yang namanya riba ini. Yang namanya utang ini. Siang jadi hina. Malam jadi gelisah. Ibu punya utang sama orang nih. Ya ketemu. Ada. Pasti memang menghindar. Pasti menghindar itu Bu. Ya kan? Malamnya pikiran. Aduh belum bisa bayar. Nanti Arisa nanti ketemu. Akhirnya apa? Kalau ada salam. WA. Atau ada chat misalkan. Sudah langsung jawabnya apa? Mohon maaf saya belum bisa bayar. Begitu ya Bu ya? Jadi cemas akhirnya Bu gak nyaman. Maka tinggalkan. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa meninggalkan yang namanya riba. Riba. Banyakin baca. Apa Bu? Istighfar. Istighfar. Gimana bunyinya Bu? Astaghfirullah. Alhamdulillah. Bukan istighfar. Istighfar. Bukan Bu ya? Astaghfirullah. Kata Nabi. Orang yang melazimkan. Membiasakan baca istighfar. Maka Allah akan bukakan semua masalahnya. Nah itu. Allah akan berikan ganti. Yang susah jadimu. Udah Bu. Bahkan dengan istighfar nih Bu. Yang bangkrut. Oleh Allah akan diganti dengan kesejahteraan. Yang hutang akan dipermudah untuk membayar. Yang gak punya keturunan. Allah beri keturunan. Itu istighfar hebatnya Bu. Terus. Selain istighfar apa lagi Ustaz dikirnya. Banyakin baca. La hawla wa la quwata illa billah. Kalau sering membaca itu. 70 bencana yang semestinya menimpa Allah tolak. Termasuk bencana kefakiran. Gitu Bu ya? Itu zikirnya. Terus. Yang kedua doanya apa? Salah satu doanya. Allahumma inni a'udhu bika min gholabatid daini wa kahrir rijal. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari lilitan hu hutang. Zikirnya sudah. Doanya sudah. Tinggal apa? Ibu mantapkan dan yakinkan bahwa. Allah akan memberikan yang terbaik. Ketika kita ada niatan yang kuat. Untuk lari menghindar dari yang namanya ri. Ri. Baik. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik terima kasih banyak Kiai. Kiai. Siap. Saya mau nanya nih wakil ini ibu-ibu ya Bu ya? Boleh Bu? Boleh. Kalau misalnya orang Kiai ngutangnya terpaksa ya Bu ya? Apalagi zaman sekarang banyak pemencatan karyawan ya. Mungkin di daerah Purwakata ada gak Bu pemencatan? Ya. Banyak ya. Di daerah saya Tangerang juga banyak pabrik-pabrik yang tutup ya kan gitu. Akhirnya ngutang karena buat menuhin kebutuhan hidup. Ikutnya akhirnya terjebak pinjol gitu kan. Ngutang. Dia tahu salah itu Kiai. Cuman yang jadi pertanyaannya Kiai. Di zamannya Rasulullah. Kalau ada orang sulit kayak kita-kita gini. Larinya kemana? Katanya Islam itu rahmatanil alamin. Betul gak Bu? Ya. Nah sekarang gimana kita? Berharap ya. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah di era yang sulit dan gak mudah seperti ini. Silahkan Kiai. Baik. Terima kasih Kang David. Kemana larinya ketika kita mengalami kesulitan? Pada masa Rasulullah dan para sahabat itu ke masjid. Itu ke lembaga Amil Zakat. Bu. Ini yang perlu saya sampaikan disini bahwa jangan sampai masjid ini bangga menghitung saldo, memamerkan saldo sampai miliaran tapi sekitarnya kelaparan. Sampai na'udhu bila ada yang bunuh diri. Harus dirubah modelnya. ketika masjid punya uang untuk sedekah atau lembaga zakat yang isinya uang infak, sedekah dan lain sebagainya. Itu dahulukan orang-orang yang sekitar. Konsepnya bisa dalam bentuk pinjaman lunak atau bisa dalam bentuk pinjaman untuk produktif dan lain sebagainya. Jangan sampai rumahnya samping masjid, masjidnya makmur, penduduknya miskin. Jangan sampai seperti itu. Itu dosa yang punya atau yang mengelola masjidnya. Maka disini dibolehkan. Disini dibolehkan. Daripada uang masih tersimpan bertahun-tahun, tidak diputarkan, tidak memberikan efek manfaat untuk orang-orang sekitar, kelak nanti akan ditanya ini. Semua orang ketika bersedekah, pengennya sedekah itu apa? Manfaat. Segera. Karena apa? Ingin menikmati hasilnya kelak nanti. Iya kan? Tinggal nanti bagaimana ini? Lembaga zakatnya, kemudian masjidnya berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Misalkan di Kang Davin, datangin satu-satu. Ini korban PHK. Kamu punya keahlian apa? Ini, ini, ini. Masjid punya uang. Silahkan diberdayakan, tapi ini bukan pemberian. Kalau sudah, apa namanya, berhasil. Kalau sudah berjalan, kembalikan. Ini kan akan diputar terus. Boleh gak kalau mau ngambil keuntungan? Boleh. Oke, nanti ini bentuknya motorobah. Misalkan, kerjasama. Keuntungannya nanti dibagi. Masjid kan akan dapat income juga. Daripada harus membiarkan orang-orang sekitar kebingungan. Karena masjid kalau butuh uang kemana? Ke masyarakat. Sekarang masyarakat lagi kesulitan dari kebutuhan. Bagaimana orang-orang yang diamanahi uang masjid ini, bisa memberikan kontribusi. Gampang kontribusi pada masyarakat. Seperti itu kira-kira Kang. Oke, terima kasih banyak. Silahkan Ibu, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, wah langsung di pojok. Ibu, namanya siapa? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Deli dari Payatiman Sadang Purwakarta, Jawa Barat. Mau bertanya Pak Ustadz. Boleh Ibu, silahkan Ibu. Cicilan itu kan riba. Kalau ada orang yang membeli barang dengan mencicil untuk menapkahi keluarganya, apa hukumnya? Nah, terus istri dan anaknya yang menikmati uang riba itu, apa akan terdampak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mencicil ya? Kalau kata orang cerbon, mencicil itu melotot. Matanya, Bu. Sama enggak? Sama mencicil. Baik. Boleh tidak kita membeli dengan mencicil? Mencicil itu kalau dalam bahasa Viki namanya taksit. Ya tak, taksit. Mencicil atau mengansur itu boleh. Misal, ini harganya berapa? Rp50.000. Baiklah, saya ansur menjadi lima kali pembayaran. Berarti satu kali pembayarannya berapa? Rp10.000. Itu boleh, Bu. Yang enggak boleh itu, Nanti kamu setiap tanggal satu harus bayar Rp10.000. Kalau tidak membayar pada tanggal satu, tanggal duanya, tiganya, sehari saya kenakan Rp2.000. Nah ini yang tidak boleh. Jelas, Bu ya? Jadi kalau misalkan Ibu mau kredit panci nih. Ya Bu ya, mau nyecil, Ban? Panci. Harganya berapa? Rp35.000. Jadi 35 kali sehari se? Seribu. Boleh. Asalkan tidak ada penambahan karena sebab? Keterlambatan. Kalau ada penambahan karena adanya keterlambatan, inilah yang disebut dengan riba. Terus kalau ada ribanya kena dampak nggak? Oh pasti. Pasti kena dampaknya. Maka sebisa mungkin kita menghindari. Kira-kira seperti itu. Jelas, Ibu ya? Mudah-mudahan kita semua terlepas dan terbebas dari utang. Amin. Bebas dan jauh dari riba. Amin. Saya doakan semuanya yang ada di sini dan yang sedang menyaksikan pemirsa cahaya hati Indonesia. Semuanya oleh Allah diberikan kemudahan dalam hidup. Rizki yang berlimpah. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Jadi orang kaya semua. Amin. Tapi yang dermawang. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Bu. Ya. Jadi kita kalau bisa dalam hidup itu nggak usah ngikutin hawa nafsu ya. Kalau memang nggak perlu ngutang kita hindarin ngutang. Kalau terpaksa ngutang ya. Kalau untuk kebutuhan hidup ada PR nih. Buat siapa? Lembaga Amin. Lembaga Amil Zakat. Betul. Lagi keadaan umat lagi susah kayak begini. Masjid. Kalau tabungannya masih banyak. Perhatian dong sama jamaahnya. Betul apa? Betul Bu? Betul. Tapi yang jelas inilah perannya itu harus berjamaah semuanya. Jangan sampai ada umat Islam nggak bisa makan. Nggak bisa hidup ya. Padahal satu sisi masjidnya, tabungannya, baknya gitu. Terima kasih banyak Kiai. Sama-sama. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi supaya nggak salah nangkep mengenai masalah riba, hutang-piutang, dan gaya hidup. Hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Di Cahaya Indonesia.